lihat perkataannya itu, perkataan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu santun lima ta'abudu ma la yasmak wa la yubsir wa la yugni angka syai'ah kenapa sih kamu harusnya membawahi ayahku kepada dat yang tidak bisa melihat, dat yang tidak bisa mendengar dat yang tidak bisa mendatangkan manfaat apapun itu kenapa, itu kenapa ternyata Nabi Ibrahim itu mendakwahi keluarganya dan ketika beliau mendakwahi keluarganya santunnya Nabi Ibrahim ketika mendakwahi bapaknya, disini kita wahami Masya Allah, kalimat kebenaran itu tidak harus disampaikan dengan kalimat yang mungkar ya kalau kita ingin berdakwahi itu ngapain sih kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya itu menyakitkan hati orang yang mendengar, kalimat kebenaran yang disampaikan oleh Allah dari arasnya itu sampaikan dengan yang ma'ruf, sebagaimana mencegah yang mungkar itu dengan cara yang ma'ruf belajar Nabi Ibrahim, halilurahmani, halilurahmani ini menyampaikan dengan tulus dengan tutur kata yang baik lima tak butuh malayas ma'walayub sir hari ini banyak orang yang mereka itu memikul kalimat sunnah tetapi dengan kata-kata dan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan rasulnya loh sejak kapan sunnah itu dipikul dengan sesuatu yang sifatnya dibenci oleh Allah antum harus nodain kehormatan orang untuk menjelaskan sunnah kapan ada dosa itu kemudian menjadi mukodimah menyampaikan kalimat kebenaran mana ada kemudian menyampaikan kalimat sunnah kemudian dengan kita itu melakukan banyak dosa dulu tidak ada makanya kemudian sampaikanlah dengan cara yang baik belajarlah bagaimana dakwanya Nabi Ibrahim ketika beliau menyatakan kepada Azar bapaknya dan sabar ya memang harus begitu kalimatnya santun oh kita santun aja belum tentu diterima apalagi tidak santun mungkin kita gak pernah kemudian melakukan apa-apa jadi tuduh macam-macam kok ya kan gak pernah mengkafirkan dituduh mengkafir-kafirkan coba padahal kita juga gak pernah coba itulah yang namanya kebenaran itu kayak gitu terus mau diapain mungkin kita gak bisa untuk menggegam hatinya orang kok ya cuma kita berharap saja semoga itu menjadi pahala untuk kita di sisi Allah makanya apa sampaikan kalimat yang hak dengan cara yang hak nah ini pahami sampaikan cara sampaikan kalimat yang hak dengan cara yang hak dengan kalimat haknya itu apa ya lembut kenapa mana dalilnya harus lembut apa kita gak mengerin apa yang dikatakan oleh Allah kalau kamu keras kasar orang itu akan kabur itu sudah fitrahnya orang pak makanya disitu kita belajar bagaimana kelembutan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu menyampaikan kalimat dakwah tutur kata yang baik dan ingat al kalimat tutayibah sodakotun kalimat yang baik itu merupakan bagian dari sedekah pilihlah kalimat itu yang tidak menyakitkan bagi orang ketika kita mampu untuk menanam sesuatu yang baik kenapa kita harus menggores luka ketika kita mampu menutupi perih kenapa kita harus menggores perih kenapa orang yang beriman kan seharusnya menjadi menjadikan kita untuk menghormati mereka anak yakin kok masyarakat Indonesia itu sebenarnya masyarakat yang lembut pak kalau hari ini kemudian mereka kok seakan-akan membenci kebenaran atau membenci sunnah itu bukan karena fitrahnya mereka yang semacam itu karena apa? mungkin anak sikap kita ada yang salah atau mungkin kita sedang diadu domba oleh orang-orang yang di belakang ini bermain layar untuk mengadu domba diantara kemuslimin saya itu perhatikan gini saya pernah ngikutin daurah salah satu masyayikh beliau itu berkata masyarakat Saudi masyarakat Saudi itu masyarakat yang orangnya itu keras keras orang-orang Arab itu keras atau tidak? keras keras mereka dan kemudian bagi mereka itu sulit apabila kemudian ada punya satu kemudian diberi itu sulit itu sifatnya mereka karakternya mereka tapi ternyata dakwah itu bisa merubah sekarang kita lihat kan di daerah Saudi itu Masya Allah Alhamdulillah kemudian kita melihat itu sunnah itu berdiri baik di sana padahal karakternya mereka itu karakter yang keras mereka itu tapi kemudian bisa dibenerin dengan dakwah masyarakat Indonesia itu lembut yang harusnya lebih mudah menerima kebenaran coba kita tanya orang Arab kalau ditanya tentang orang Indonesia kenapa dagang Mekah dan Madinah oleh Indonesia Masya Allah Zain halal itu saking mereka aja mengakui orang Indonesia kenapa saya sampaikan itu? supaya kita ngerti masyarakat kita tetangga kita masyarakat kita itu punya modal besar untuk menerima kebenaran cuma kita pertanyaannya adalah sudahkah kita menyampaikan kalimat hak dengan cara yang hak? nah itu disitu karena kita apa? belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim yang ketiga bahwasannya Nabi Ibrahim lembut menyampaikan kepada bapaknya tentang kalimat kebenaran supaya bapaknya paham tentunya kita harus paham yang menggenggam hidayah itu siapa? Allah ternyata usahanya Nabi Ibrahim itu ternyata tidak merubah bapaknya kenapa bapaknya kemudian sampai dia meninggal dunia tidak beriman sebagaimana siapa? Fir'aun tidak beriman sebagaimana putranya Nabi Noah sebagaimana istrinya Nabi Noah dan Lot sebagaimana paman-pamannya Nabi disitulah kita paham hidayah itu yang menggenggam Allah bukan kita kita hanya berusaha untuk merangkai ikhtiar adapun pahatan dan goresan hasil diserahkan kepada Rab yang menguasai hati bukan kita hidayah itu miliknya Allah makanya jangan salahkan orang kalau kemudian dia tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai kadang-kadang kan kita seorang komentar oh kamu rajin ngaji anakmu aja tidak benar perhatikan dulu anakmu itu jangan sering-sering ngaji jangan gitu bisa jadi bapaknya itu muntah darah ketika malam mikirkan anaknya yang tidak kunjung beriman tapi apalah daya yang menggenggam hati anaknya itu bukan bapaknya kok yang menggenggam hati anaknya itu adalah Allah kadang-kadang kita komentar sama orang Allah antum ikhwan bicara masalah sunnah istri antum aja berantangan kayak gitu jangan kita remehkan bisa jadi kemudian suaminya sudah meminta dan mengetuk pintu langit setiap malam yang panjang basah sujudnya basah sejadahnya meminta kepada Allah tapi apalah daya orang pemilik hati dan hidayah itu adalah Allah kok karena apa disitu kita mendapati pelajaran Ibrahim ketika berdakwah kepada bapaknya itu menjelaskan kepada kita tentang pelajaran hidayah hidayah itu menggenggam Allah kita itu gak mampu menggenggam hati pak orang kita sendiri aja gak mampu kok mengatur hati kita mampu gak kita menggenggam hati kita gak mampu orang kita ketawa dan menangis gak pernah tahu kapan kita ketawa kapan kita nangis kok insyaallah nanti jam 6 tepat saya akan nangis gak ada orang kayak gitu insyaallah jam 7 saya berganti lagi saya akan tertawa terbahak malah jam 7 gak nangis gak ketawa kenapa? karena yang menggenggam hati kita itu Allah sesungguhnya hati setiap anak manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah yang menggenggamnya itu Allah kita gak bisa apa-apa kita hanya bisa menitipkan harapan di pintu langit supaya orang yang kita cintai mendapatkan hidayah tapi apalah daya? bukan diriku dan dirimu yang menggores hasil tetapi sesungguhnya kita hanya diperintahkan merangkai ikhtiar ya itu dakwah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati